aku mau nanti ini gak selesai maupun nah itu nah ini teman-teman untuk bapaknya baru ada uang berapa 17 ribu gak pak ini aku mau nanti gak bayar bus ini maupun ini yang servisnya dibayar saya itu aku ikhlas dibayar dibayar apa-apa ini sami-sami makin lancar laris manis atas itu selamat malam kang bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di silaban channel malam hari ini ini sudah masuk waktu mahrib ya kebetulan saya kedatangan motor smash new dengan kondisi tadi untuk karburator mengalami banjir kemudian untuk mesin menjadi mogok dikarenakan kondisi ruang bakar basah oleh bahan bakar nah setelah saya cek saya buka untuk bagian businya kang bro busi tadi memang terlihat basah dan disini terlihat ya untuk penggunaan busi ini dratnya panjang sedangkan untuk asli bawaan dari motor smash ini menggunakan drat yang pendek ukuran dratnya sama cuma kan ini kebunyaan untuk karisma dan supra 125 bitcarbo ya kan nah ini untuk drat businya terlalu panjang sehingga untuk elektroda di pucuknya sini menjadi rapet kang bro nah itu ini kalau dipasang terlalu mentok maka dia akan bertabrakan dengan kepala piston sehingga dia rapet hasil untuk api itu tidak akan ada kang bro nah motornya menjadi mogok kemudian untuk bagian karbu sudah saya buka bagian karburator disini untuk motor smash ini sebenarnya masih menggunakan kran membran otomatis ya namun sudah di non aktifkan atau sudah dilepas dan ini dilangsungkan langsung dari penampungan bahan bakar langsung masuk ke karbu nah kemungkinan dari penyebab karbu ini terjadi banjir kang bro ada kotoran yang ikut masuk dan mengganjel bagian jarum pelampung ini nah dia terganjel akhirnya untuk bahan bakar itu masuk terus tanpa berhenti sehingga menjadi banjir nah solusinya jika kita tidak menggunakan membran otomatis saya sarankan untuk bagian selang yang menuju ke karbu itu dikasih filter bensin supaya nanti jika ada kotoran yang ikut masuk ke dalam karbu dia akan nyangkut di bagian filter sehingga tidak masuk ke karbu seperti itu ya kang bro nah ini saya cerita sedikit kang bro untuk motor ini ini ya nah ini punyanya bapak-bapak penjual bakso ini bukan asli solun apa pak oke 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 ini nemu motor tebe oh 1 kg lah oke 1 kg nah ini teman-teman untuk bapaknya ya tadi katanya berangkat mau jualan itu sekitar habis ngasar ya pak iya habis ngasar kemudian ya belum baru laku berapa mungkin ya ini sudah mogok motornya ini kasihan sekali ya teman-teman jadi niat saya juga mau menolong bapaknya nanti ini saya betulin untuk motornya yang penting bisa menyala kembali dan nanti bisa buat untuk dagang lagi tadi sempat dorong hampir 1 kilo katanya dan teman-teman bayangkan ya untuk mendorong motor mogok ini dengan kondisi membawa gerobak bakso seperti ini bapaknya harus tetap di atas motor dia harus mendorongnya seperti itu kalau di istilahnya didorong bapaknya turun itu gak bisa jadi dia tetap di atas motor sambil mengayuh sepeda motornya ya menggunakan kaki bayangkan hampir 1 kilo kasihan sekali jadi niat saya pokoknya ini waktunya juga pas mahrif teman-teman jadi saya niatkan untuk menolong bapaknya yang penting nanti motornya jadi bisa untuk jualan lagi kayak gitu ya sekarang untuk permasalahannya sudah saya jelaskan tadi ya penyebabnya karena banjir itu kenapa kemudian untuk bagian busi ini juga terjadi ketidaksesuaian untuk ukuran beratnya ya nanti mungkin akan saya ganti menggunakan ukuran yang pas dari motor ini sama punyanya kayak astria supra atau grain beratnya itu pendek gak panjang kayak gini ya nah untuk selanjutnya kita tinggal merakit saja karena ini untuk bagian karbu sudah saya bersihkan semua jadi tinggal melakukan proses perakitan dan nanti kita lihat hasil akhirnya baik kan bro untuk karburator sudah terpasang dan sudah tidak terjadi banjir disini terlihat ya namun untuk mesin belum saya nyalakan ini untuk selang pembuangan disini sudah tidak terjadi tetesan bensin nah sekarang kita tinggal pasang businya ini saya gunakan busi yang sesuai untuk ukuran deratnya yang tadi kan terlalu panjang kan bro ini bisa diperhatikan ya ini untuk ukuran yang sesuai nah kita cek dulu untuk apinya sebelum kita pasang coba kita kontak kita lihat di puncung businya oke apinya sudah ada tinggal kita pasang selamat menikmati oke kita coba nyalakan oke ya untuk mesin sudah menyala dan sudah tidak banjir lagi alhamdulillah sudah jadi dan sudah bisa untuk jualan lagi jadi sama bapaknya jadi tadi sudah sempat mendorong hampir satu kilo katanya alhamdulillah motornya sudah jadi lagi dan bisa untuk jualan lagi gelap ya malam teman-teman oke coba kita gas dan ini memang puji ini sampai apa di sini ya yang kita bisa diperlukan yang hanya mampu di dalam dan itu servisnya buatan apa-apa pun ini juga ini juga saya saya tampil ini yang tidak selesai nah ini teman-teman untuk bapaknya baru ada uang berapa 17 ribu ini juga saya tampil tidak bayar bus ini ini juga servisnya dibayar saya itu saya ikhlas dibayar buatan apa-apa ini sami-sami mungkin makin lancar laris manis atas ini kalau tampil ini tidak selesai nah ini teman-teman untuk bapaknya baru ada uang berapa 17 ribu ini kalau tampil dibayar bus ini ini servisnya dibayar saya itu saya ikhlas dibayar buatan apa-apa maturun banget ya ini sami-sami mungkin makin lancar laris manis amin atas itu amin saya melakukan basuh larirnya maturun anupun betul maem saking nginggil waw tidak dimaem panceng betul apa-apa pun maturun sangat saya sami-sami mm me jagung gak enggak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Salam otomatif dan salam berbagi